Pol Dajatim terjun langsung memantau kondisi pos pelayanan dan pos pengamanan di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil pengamatan, kondisi tersebut aman dan terkendali. Irwasda Pol Dajatim Kombespol Muhammad Aris memantau pos pelayanan di Kabupaten Ponorogo. Dari pos yan di Jalan Hos Cokraminato, Kombespol Aris juga memantau pos PAM dan pos Pantau via Zoom Meeting yang ada di Pumireok. Ada tiga pos PAM dan pos Pantau di perbatasan. Dalam Pantauan via Zoom itu tidak ada laporan berarti, semua dilaporkan aman dan terkendali. Dia menjelaskan untuk instruksi khusus adalah perihal cuaca. Seperti yang diketahui, sekarang cuaca tidak menentu, terkadang tiba-tiba hujan tinggi dan bersiap jika terjadi bencana sewaktu-waktu. Di sini ke Ponorogo bertujuan memberikan moral, dukungan moral sekaligus mengecek pelaksanaan pengamanan operasi Lilin Semeru 2022. Alhamdulillah, tadi kita melihat dari udara maupun melihat tadi dari darat, sudah tergelar semua pengamanan pos PAM, baik itu pos PAM yang di sini di pusat kota maupun di beberapa tempat sudah tergelar. Kami juga melihat koordinasinya Kapolres, Bupati, dan BIM dengan seluruh instansi yang ada luar biasa. Ini terlihat Pak Bupatinya, Pak dan BIMnya ikut terus. Ini moga-moga masyarakat Ponorogo bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, lancar, baik itu dari gangguan kriminal maupun bencana alam. Kita juga mengharapkan masyarakat di sini turut membantu aparat keamanan menjaga wilayahnya masing-masing. Menurut hasil pengabatan, Kompes Polaris di Bumi Ryok tidak ada kecelakaan yang menonjol, hingga kondisi akhir tahun diharapkan tidak ada kejadian yang menonjol. Tim Liputan, JTVM